Halo Youtube Jumpa lagi Dengan saya Fatur Kali ini saya akan Melakukan Proses instalasi Plank Kita lihat dulu Plank Ya kalau kita lihat Plank dari sini Dari websitenya Art Sayang Tidak ada gambarnya Plank ini adalah Sebuah dock Yang biasanya Saya gunakan jika saya Memakai Open box Sebagai windows manager Atau Flukebox Karena Di Flukebox Atau open box Kita lihat disini Salah satu contohnya Tidak ada apa-apa Jadi saya akan Memakai Plank Sebagai Shortcut icon Dimana saya bisa Melakukan Launch Aplikasi Atau menjalankan Aplikasi Dengan Hanya Menggunakan Sebuah Tombol Oke Langsung saja Kita proses Instalasinya Yaitu Sudo Pacman Eh sorry Sudo APT Get Install Plank Nah Jangan lupa Masukkan Root password Karena inti Membutuhkan Root password File nya sih Kecil Hanya 1,5 Mega Tapi ini Menjadi Andalan saya Jika Saya Memakai Open box Atau Flukebox Oke Proses Instalasi Sedang Berjalan Ya Kita Launch Nah inilah Plank Kita bisa Menlaunch Aplikasi Dari Sini Jadi Tidak Perlu Memakai Comment Lagi Seperti Sadi Saya Menjalankan Plank Menggunakan Comment Nantinya Kita Bisa Masukkan Secara Default Untuk Plank Kemudian Salah Satu Contoh Yang Bisa Kita Launch Adalah Kalender Disini Oke Oke Untuk Mengkonfigurasinya Jika ingin Menambahkan Disini Aplikasi Maka Kita Menuju USM Share Applications RS Nah Semua Aplikasi Disini Bisa Kita Bikinkan Shortcut Contoh Misalnya Saya Akan Membuat Aplikasi VLC Desktop No Thunderbird Sudah Sebentar Misalnya Saya Akan Membuat Pavu Control Nah Ini Bagaimana Cara Membuat Pavu Control Desktop Ini Bisa Dilanj Atau Dimasukkan Kedalam Plank Disini Kita Ke CD Home CD Con X Nah Disini Ada Clear Bwd Kita Lihat Lokasi Filenya Berada Di Home Kemudian Nama Usernya .config Kalau Kita LS Disini Ada Folder Plank Masuk Ke Folder Plank Kemudian Masuk Kedok Kemudian Masuk Kedok Lancer Nah Disini Adalah Tempat Dimana Kita Bisa Membuat Atau Meletakkan Shortcut Oke Saya akan Melakukan Install Dulu Sudo Hp Get MC Install MC ini Adalah File Manager Favorit Saya Sehingga Untuk Melakukan Rename Ataupun Copying Saya Biasa Menggunakan MC Oke Sudah Selesai Proses Instalasinya Selanjutnya Adalah Saya Akan Nah Ini Kita Kalau Sudah Menjalankan MC Bentuknya Seperti Ini Kita Copy Dulu Satu Kemudian Kita Rename F6 Sesuaikan Namanya Dog Hitam Dog Hitam Oke Kemudian Rubah Di Dalamnya Nah Ini Kita Rubah Sesuai Dengan Tadi Yang Kita Kopikan Yes Sesudah Dirubah Kita Kopikan Kedalam Folder Launch Maka Otomatis Dia akan Tampil Di Ini dia Pavo Control Yang Baru Oke Demikian Sekilas Bagaimana Cara Membuat Dog Dengan Menggunakan Plank Dan Membuat Salah Contoh Bagaimana Cara Membuat Shortcut Disini Tadi Kemudian Untuk Mengecilkan Dari icon Tersebut Kita Kita Tidak Kecilkan Lewat Sini Oke Cukup Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Silahkan Bagikan Ke Teman Anda Jika Anda Rasa Teman Anda Membutuhkan Tutorial Dari Video Ini Oke Like Button Jika Anda Suka Jangan Lupa Subscribe And Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Terima Kasih Sampai Jumpa Bye Bye